Sepak bola bagi aku kehidupan, karena tanpa sepak bola kayak hampa banget gitu hidup gak ada. Sepak bola adalah olahraga yang masih identik dengan laki-laki. Jangankan untuk menjadi pemain, beberapa orang pun masih ragu jika ada wanita yang mengaku suka menonton dan memiliki pengetahuan tentang olahraga ini. Namun hal itu tidak berlaku bagi Zahra Musdalifa. Menjadi satu-satunya wanita di antara belasan laki-laki yang bertempur di lapangan hijau. Merupakan hal yang biasa bagi gadis berusia 16 tahun ini. Dia pun menjalani semua proses layaknya pemain laki-laki. Dia tidak menerima keistimewaan dari pelatih. Meski berat, Zahra merasa keseruan dalam sepak bola yang tidak dia dapatkan di olahraga lain membuatnya tetap ingin berlatih. Tapi tidak hanya keseruan yang membuatnya mencintai si kulit bundar. Zahra mendapatkan banyak nilai-nilai penting yang dia pelajari setiap hari melalui permainan sepak bola. Selamat pagi Zahra. Ini ada Zahra Musdalifa. Ini adalah seorang pesepak bola perempuan. Yo, ay. Kenapa tiba-tiba bisa sepak bola? Perempuan kan rata-rata main masak-masak, Barbie-barbian. Kenapa tiba-tiba bola? Anti mainstream dong. Oh, anti mainstream. Kenapa dididik mama-bapa begitu? Emang dari kecil suka. Karena bokap sih awalnya, waktu 7 tahun. Diajaknya main futsal kan? Di situ, gara-gara futsal itu akhirnya aku langsung di-lessin di SSB. Akhirnya langsung suka bola di situ. Ntar dulu. Kamu tadi bilang gara-gara bokap. Mati, sebenarnya kamu nggak suka? Aku sebenarnya dulu nggak tahu apa-apa tentang bola. Apa-apa ini? Oke. Mereka mau duduk dulu sekarang. Oke, silahkan duduk. Silahkan dulu. Bolanya Citi. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Durasi ya, Bapak ya. Oke, oke, oke. Iya, ini awal tadi dikatakan adalah dari 7 tahun sudah mulai main bola. Ini awalnya Papa memang menyuruh atau memang kamu punya bakat untuk bermain bola? Nggak disuruh. Cuman waktu itu aku kan lagi boring aja di rumah nih. Papa kan setiap kegiatan malam Jumat itu selalu main futsal sama temen-temennya. Terus Papa ngajak aku daripada kamu bosan gitu kan di rumah. Mending ikut Papa Gi, nonton Papa main gitu sama temen-temen Papa. Nah, disitu kan sampai anak kecil kalau ngeliat orang-orang main kan pengen ikutannya. Nah, aku disitu ikutan. Jadi ada bola di luar, tendang-tendangan aja sama dinding itu. Jadi tendang-tendangan sama dinding udah sekitar lama banget. Itu aku udah bisa passing, juggling juga sendiri-sendiri karena ngeliat-ngeliat orang. Nah, Papa lihat dari situ, kamu juga punya kelebihan nih. Dari situ langsung dimasukin di les sepak bola. Biar makin bakatnya makin diiniin. Jadi mulai dari tujuh tahun itu ya, nah sekarang ini katanya bergabung di klub ya? Iya, aku di klub. Dan klubnya cowok semua ya? Cowok semua. Tapi karena aku usia udah 16 tahun, itu kan yang dimana di cowok kan udah gak dibolehin lagi kalau ikut kompetisi. Cuman kalau sekitar latihan doang itu boleh, sparring juga boleh. Cuman kalau udah ikut kompetisi dan lain-lain itu udah gak boleh lagi. Karena usianya udah, apa, udah gede gitu loh, tulang-tulangnya udah beda banget. Oh, terus akhirnya kalau kamu, kamu sebenarnya cita-citanya mau ngapain sih? Apa emang bener-bener hanya khusus jadi pemain atlet bola? Emang pengen jadi pemain sepak bola profesional. That's it? Iya. Gak mau jadi apa, dokter, gak mau apa? Enggak, emang lagi difokusin. Kata-katanya aja tadi kayaknya, kayaknya merasa hampa gitu kalau gak main sepak bola. Sepak bola adalah hidup kok. Risi gak sih? Kan sepak bola rata-rata teman-teman kamu tuh laki semua. Awal sih emang ngerisih kan? Cuman karena di support sama mama papa, kayak apa sih kamu gak ada cewek cowok sama aja. Di situ aku mulai kayak, iya sih sama aja. Akhirnya udah biasa lagi aja karena support mereka berdua. Tapi teman-teman nge-treat kamu seperti apa? Memperokokan kamu? Dulu sih kayak cie-cie apa sih, kayak cewek tuh bener-bener dipisah-pisahin banget. Tapi sekarang karena kayak udah mulai, ini satu tim woy, kayak apa sih gak usah beda-bedain lah. Kita harus sama-sama dan kayaknya juga setelah mereka melihat kemampuan dari zarang muslim ini justru kayaknya mereka sebagain, oh iya perempuan juga jago banget. Makanya kita mau lihat nih, ada bisa ngalahin laki-laki. Nah ini waktu saat, masih sama cowok ini. Ini masih sama cowok ya? Masih pertandingan. Masih pertandingan? Iya, ini Kompas. Pernah menang gak kamu? Kompas Gramedia juara satu. Woy! Terus juara satu apa lagi? Norwegia. Norwegia? Norwegia. Waduh. Jadi perempuan sendiri dalam satu tim? Aku perempuan sendiri. Nah nomor punggungnya berapa ini? 12? Kamu striker apa, defense atau? Aku wing sama striker. Oke wing sama striker. Sama striker? Waduh berapa kali, dalam sampai hari ini udah berapa gol yang kamu ciptakan? Waduh berapa ya Kak? Gak sama gitu Kak. Jangan-jangan banyak nih, sampe lupa. Ada ratusan? Gak ngitung semua, gak ngitung. Berapa kali aku main bola, seminggu udah tiap hari kalau main bola. Nah biasanya kan setiap pemain bola itu punya akselerasi tersendiri gitu pada saat memasukkan kau. Kamu sendiri punya? Selebrasi. Punya gak? Punya. Kayak gimana coba? Ke penonton gini. Oh dengerin suara teriak gitu. Tuh canggih ya. Jadi ada gayanya juga gitu. Oke apa yang bisa membedakan kamu dengan pemain cowok lainnya? Bisa membedakan? Iya. Kalau kamu punya ciri khas tuh dimana gitu? Karena cewek. Udah karena cewek doang? Iya. Aku juga kalau misalkan main sama cowok nih, tim musuhnya juga kayak gak 100% gitu loh. Jadi kayak menguntungkan tim juga gitu loh. Oh jadi lawannya kalau cowok, aduh perempuan. Iya menang-menang perempuan gitu loh. Padahal aku tuh gak perempuan-perempuan banget gitu loh. Jadi kayak ngeremehin gitu lah. Oh jadi ide gini. Kamu menang kemarin itu ngerasa gak kalau itu cuma dikasih? Udah biarin aja. Gak juga. Gak juga sih. Atau mungkin pas mau deket gitu kan. Ah laki sama perempuan bukan murim jadi gak enak gitu. Seperti itu gak? Biarin aja gitu kan. Tapi dari kamu pribadi sendiri. Ada gak niatan buat ngajak teman-teman lain. Khususnya buat perempuan ya. Bob sepak bola itu tidak hanya laki-laki gitu loh. Betul. Aku udah ngasih tau hampir ke seluruh Indonesia kan. Kayak cewek nih kalau emang bisa main bola tuh ada kebanyakan yang takut. Takut gak diboleh orang tua lah. Takut apalah. Kalau kalian emang suka atau kalian emang bisa udah tunjukin aja gitu loh. Kalau kalian emang bisa main bola dan dunia tuh berhak memiliki kalian gitu loh. Ini pernah dicoba gak sih untuk masuk ke Teamless? Nanti Pertiwi itu seleksi buat ASEAN Games. Pertiwi nanti tahun 1 Desember. Itu pertandingan buat seleksi di ASEAN Games tahun depan yang 2018. Kita tahun rumah. Dan kamu akan ikut di situ? Ya. Enggak. Insya Allah kalau aku pilih. Amin. Jadi memang persiapannya juga sudah dilakukan dari sekarang gitu ya. Udah dari minggu-minggu lalu. Oke. Kalau saya, saya sukanya sama Zambroti. Kamu sukanya sama siapa? Cowok atau cewek? Ya cowok-cewek boleh. Kalau cowok Neymar. Oh Neymar. Kalo cewek? Dia tuh ganteng. Hot gitu loh. Terus jago juga gak boleh. Umur berapa udah tau kata hot? Kamu tuh masih kecil. Ah he's hot man. Bergaulah udah emang gede-gede sama. Heee. Makanya jadi zaman now dong. Apa yang kamu dapat dari mereka yang buat? Perempuan tadi? Oh iya perempuan. Alex Morgan. Oh Alex Morgan. Apa ilmunya yang kamu ambil dari dia? Dia tuh pertama cantik juga. Tapi cantiknya tuh. Dia tuh juga jago gitu. Lo main bolanya parah banget jagonya gitu loh. Ini kids zaman now banget kalo ngomong. Suka banget. Tuh tuh. Pokoknya udah begini-gini deh. Parah banget. Kerennya. Dia juga cantik. Posturnya tinggi. Siapa tau ntar jadi. Bikir pijan-pijanan Miss Universe gitu. Tapi aslinya atlet bola keren lagi. Oke tapi sekarang kan juga yang namanya jadi atlet bola juga banyak iklan juga ya. Bisa ngejual. Oke. Kalo begitu kita akan kasih tantangan. Iya. Karena Lena itu belum pernah main bola. Jadi saingannya adalah sama Zahra. Oke seperti apa tantangannya di permainan bola di Opini? Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Opini obrolan perempuan terkini. Aduh bola doang sih. Aduh gampang. Aduh itu parah banget. Altyazı M.N.